Jadi kata Nabi SAW yang mau berkorban, hendaklah dia menahan, tidak memotong kukuhnya, tidak memotong rambutnya, apa hikmahnya, ada yang berpendapat supaya tetap butuh dari semua tubuh dia, yang dengannya semoga dibebaskan dari api neraka secara mutlak dari semua tubuhnya. Karena ada orang yang masuk neraka itu kakinya saja, tapi otaknya mendidih di arah itu. Tapi kalau bicara keutamaan korban ini, banyak hadis-hadis tentang keutamaan korban, tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut, ya dibicarakan oleh para ulama dari sisi sanatnya, Di antaranya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diwetkan Ibn Majah dan Tirmidhi, dan dihasilkan oleh Tirmidhi, bahawa Nabi SAW mengatakan, Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari nahr, pada tanggal 10 itu, daripada mengucurkan darah, itu menyembelih. Tuh, nanti dia akan datang pada hari kiamat, dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya, dengan penuh darah, akan menjadi saksi buat dia. Akan memberikan syafaat tentunya. Darahnya itu akan sampai kepada Allah SAW, ketakwaan tadi, sebelum dia netes ke tanah, sudah diterima oleh Allah SAW. Maka kalau korban, ya yang bagus-bagus lah antun. Ketika berkorban pun, ya ikhlas s.a.w.t. Jangan sampai antuk korban, habis korban, ya Allah, kemahalan, gitu kambing tadi. Otoh, stafur Allah, ladzim. Jangan. Penang lu kita mengontrol jiwa kita. Soi, berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan korban? Korban ini ibadah. Seperti sholat, ibadah juga. Ada aturannya. Berkaitan dengan yang perlu dihindari oleh orang yang hendak berkorban, yang sudah ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dari hadith Ummu Salama, Iza ra'itum hilaladil hijjah. Iza ra'itum hilaladil hijjah. Anda jadi ingat kajian sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, kita pernah bahas bahwasannya kalau melihat hilal Ramadan, melihat bulan sabit di awal bulan itu, ada doanya. Pertanyaannya, Antum sudah baca doa itu enggak? Ketika melihat hilal dil hijjah. Sekarang sudah mulai besar. Sudah malam sembilan. Sebagian orang tiap isyak pulang, kelihatan itu hilal. Tapi, kadangkala tidak tertarik untuk memuja Allah Azzawajal dan memujinya. Mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah. Kenapa itu enggak berdoa? Bayangkan kalau seluruh Muslim Indonesia berdoa ketika melihat hilal. Mengatakan, Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan Islam dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azzawajal. Baca itu. Dan di sini Nabi A.S. mengatakan, Kalau kalian melihat hilal dil hijjah, Masuk awal dil hijjah, Dan salah satu di antara kalian ingin berkorban. Hendaklah dia menahan diri untuk memotong kukunya atau rambutnya. Rambut ini mencakup kumis, Bulu ketia, Bulu kemaluan. Berhenti. Tapi kata Nabi A.S. Yang mau berkorban, Hendaklah dia menahan. Tidak memotong kukunya. Tidak memotong rambutnya. Apa hikmahnya? Ada yang berpendapat supaya tetap butuh Dari semua tubuh dia. Yang dengannya semoga dibebaskan dari api neraka secara mutlak dari semua tubuhnya. Karena ada orang yang masuk neraka itu kakinya saja. Tapi otaknya mendidih. Halimah Menawai mengatakan, Sebagian berpendapat, At-tashabuh bil-muhrim. Supaya menyerupai orang yang berikhram. Orang yang sedang pakai ikhram, Yang sekarang berada di Padang Arofa, Atau malam ini sedang berada di Mina, Mereka itu sudah tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Kemudian bicara umur, Kalau kambing, Itu satu tahun yang masuk ke tahun kedua. Kalau domba, Enam bulan yang masuk ke? Bulan ketujuh. Kalau sapi, Yang masuk ke? Tahun ketiga. Dua tahun lengkap masuk ke? Tahun ketiga. Kalau ontak, Yang umur? Lima tahun. Baik. Kemudian berkaitan dengan kurban ini, Yang sempurna. Artinya ketika antum beli hewan kurban, Carilah yang sempurna. Tidak cacat. Tidak cacat tanduknya, Tidak cacat kupingnya, Nabi SAW melarang, Untuk mengorbankan kambing yang, Pincang dan pincangnya jelas. Yang picak. Picaknya jelas. Ada picak, Tapi tidak jelas kalau dia itu tidak kelihatan. Tidak apa-apa. Kemudian, Tidak boleh yang kurus. Al-Ajfa. Al-Ajfa dikatakan yang tidak ada sum-sumnya. Saking kurusnya, Sum-sumnya isinya darah. Kurus sekali. Mungkin yang seperti, Dan tidak boleh yang sakit. Hati-hati. Jangan nyemeleh. Biasanya jamaah, Kambing-kambing yang sudah sakit itu, Harganya, Murah. Mari, Ya kalah sudah. 500. 500. Nyaman nih 500. Tapi tidak sah nanti kurbannya. Artinya itu, Yang sempurna. Jadi kalau datang ke tempat, Orang jual kurban, Jangan tanya, Yang harga 4 juta mana? Ditipuan itu. Yang ini, Saya ini 4 juta ini. Kebis itu sudah khusus. Tapi cari yang paling bagus. Harga nanti bisa nego sama dia. Cari yang bagus harganya. Bukan berarti antum mau berkorban, Tidak boleh, Nawar jamaah. Kadang kalah, Kayak cerita ibu-ibu yang jualan, Bendera merah putih. Ditawar sama dia. Kata dia, NKRG harga mati. Tidak ada tawar-tawaran. Tidak apa-apa nawar. Artinya antum sesuai gitu loh. Sesuai antum melihat barangnya bagus, Dan biasanya kambing itu, Ada yang mahal, Karena Dagingnya, Ada yang mahal, Karena bentuknya. Iya. Antum bisa melihat, Kambing gak terlalu gemuk, Tapi punya tanduk yang indah. Dia maaf. Puh, Ganteng ini. Berempah. Kata dia. Mungkin harganya bisa 3 juta. Kunci larang. Itu dagingnya 2 juta. Tanduknya 1 juta. InsyaAllah. Artinya semakin indah, Memang mahal. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, Tentang yang paling bagus, Untuk membebaskan budak. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan dalam hadis, Yang paling mahal harganya, Dan yang paling disukain sama pemiliknya. Itu yang paling bagus. Itu budak. Begitu pula korban. Rasulullah SAW itu, Beli domba yang bertanduk. Yang, Matanya, Ada warna hitamnya. Lutut dan kakinya hitam. Dan di bawah perutnya hitam. Jadi kalau kelihatan dari jauh itu, MasyaAllah. Cuma memang di Bondowoso ini, Kayaknya domba yang bertanduk itu, Jarang. Yang seperti itu biasanya domba dari mana? Dari Garut. Dari domba Garut. Bismillah. Apa harus datangkan dari sana, Ustaz? Ya kalau aku mau datangkan, Fabba. Datangkan juga. Orang-orang supaya berkorban yang indah. Tapi ada yang bagus-bagus. Walaupun tanduknya gak terlalu besar. Tidak ngeliat ada satu domba di sana, MasyaAllah. Ngeliatnya seneng. Jangan sampai antum bawa domba ke rumah. Keluarga bingung. Ini domba apa? Koceng. Makin geluh. Jangan sampai keluarga antum bingung. Karena terlalu kecil antum beli jamaah. Bismillah. Yang sesuai lah. Yang sesuai. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika menyemelek, dihadapkan ke Qiblat. Baca Bismillah. Allahu Akbar. Hada min kawalak. InsyaAllah. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, Ya Allah. Benar-benar berlepas diri. Aku gak punya apa-apa, Ya Allah. Kambing ini pun darimu, Ya Allah. Dan aku kembalikan kepadamu, Ya Allah. Allahumma taqabbal minni wa'an ahli bayti. Allah terima dari aku dan dari keluarga aku, Ya Allah. Silahkan. Potong sendiri. Tadi yang saya sampaikan, gak harus panggil tukang potong. Sekarang antum bisa belajar potong dari, dari YouTube. Itu bisa melihat. Gak susah. Gak susah. Tapi kalau antum gak bisa belajar. Supaya tidak menyiksa binatang yang hendak kita korbankan. Dan karena Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَةِ Kalau kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Dan kalau kalian menyemeleh, menyemelehlah dengan cara yang baik. فَالْيُحِدَّ أَهَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَالْيُرِحْذَ بِحَتَهُ Hendaklah yang memotong itu, pisaunya ditajamkan. Tapi jangan ditajamkan di depan hewannya. Sebagian orang sampai dilihat ya, Bismillah, mari gini, situ kening. Tidak boleh cuman. Itu kita dosa. Islam itu tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang pri kemanusiaan, pri kehewanan pun dibincangkan dalam Islam. Cara memotong pun diatur dalam Islam. Membunuh binatang pun diatur dalam Islam. Gimana membunuh? Tikus umpamanya. Sebagian yang membunuh tikus dengan dibakar. Sebagian yang membunuh tikus dengan dicelupkan ke air. Lebih cepat mana, zaman? Dicelup di air atau digetok kepalanya? Antum dicelup air sambil antum lihat dia sekarat. Tidak boleh. Jadi yang lebih cepat itu yang lebih utama. Menyembelih pun seperti itu. Usahakan ditajamiin, Bismillah Allahu Akbar. Pokoknya terpotong tengkorak apa? Kerongkongan dan dua urat lehernya ini, insya Allah. Sudah selesai. Kalau gerak-gerak dia itu tidak hidup. Dia sudah mati zaman. Hanya saja darah itu sedang maksa keluar. Untuk memompat jantung dan menuju ke otaknya. Memberikan oksigen. Tapi sudah putus. Makanya darahnya itu terus keluar. Maka ditunggu sebentar. Baru antum kulitin. Kemudian berkaitan dengan mewakilkan. Boleh mewakilkan orang untuk menyembelih kurbannya. Boleh. Antum mempunyai anak. Tidak bisa. Atau anak kirim kurban anak ke sana. Tolongnya potongin buat anaknya boleh. Dia potongin buat antum. Kemudian untuk membagikannya. Silahkan dibagikan. Antum mau bagikan sepertiga. Yang sepertiga mau dimakan. Yang sepertiga mau disimpan. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau anak berpikir. Kurban ini murah. Kenapa kok murah? Kalau kambing antum beli satu juta setengah. Satu juta itu bisa buat antum. Yang sepertiga antum bagikan. Yang dua per tiga. Sepertiga antum makan. Sepertiga antum simpan. Boleh. Boleh apa enggak jembal? Boleh. Artinya enggak mahal sebenarnya. Tapi kembali kepada niat. Antum bagi sepertiga. Sepertiga. Rasulullah SAW mengatakan. Kulu waddakhiru watasaddaquun. Nisab dan Nabi SAW meriwayat muslim. Kulu kalian makan. Waddakhiru kalian simpan. Wattasaddaquun. Dan kalian sedekahkan. Kalau dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Antum Masya Allah dapat dua per tiga. Tapi lihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat memang kondisinya. Ya mereka membutuhkan. Ya antum bagikan. Antum makan sedikit. Ya bagikanlah kepada mereka. Rasulullah SAW. Tidak memberikan kepada tukang potong itu. Sesuatu pun dari uthiyah itu. Sebagai upah dibuat dia. Upah dikasih lain. Buat dia. Biasanya orang kulitnya jadi upah. Buat dia jangan. Kulitnya kasihkan hadiah buat orang. Mau dijual zaman dia. Silahkan dia jual. Kemudian jamaah. Yang terakhir. Antum punya kesempatan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SAW. Selama hayat masih di kandung badan. Abdullah bin Umar berwasiat. Iza asbahta falatan taddiril masal. Kalau engkau di pagi hari. Jangan nunggu suri hari untuk beramal. Malam ini punya niat. Untuk berkorban. Keluarkan itu duit langsung. Insya Allah besok. Antum berapa yang keluar? Empat juta. Keluarkan empat juta. Keluarkan empat juta. Kenapa? Kalau besok yang empat juta bisa jadi berapa juta? Bisa jadi dua juta. Antum berubah pikirannya. Antum aduh kayaknya terlalu banyak. Tapi ketika antum beramal. Dalam kondisi bersemangat untuk mengamalkan. Insya Allah bisa maksimal antum beramal. Perkara nanti empat juta. Ya Allah empat juta. Ya sudah keluar. Mau gimana ya Allah. Allahumma taqabbal minna. Antum berdoa kepada Allah SAW.